Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan aksi seseorang yang diduga sedang mencuci sejumlah uang rupiah kertas viral di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah akun Instagram at Pekalongan Info pada Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Uangnya diginiin aja biar kelihatan baru lagi, biar si bocil seneng dikasihnya, pas lebaran nanti, tulis keterangan dalam unggahan video. Dalam video yang beredar, tampak seseorang sedang merendam berlembar-lembar uang rupiah kertas dalam air yang ada di ember. Setelah direndam dan dicuci, uang-uang kertas itu kemudian tampak dijemur dan disetrika. Hal ini dilakukan agar uang terlihat baru. Menanggapi hal tersebut, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, BI, Junanto Herdiawan buka suara. Dilansir dari Kompas.com, ia mengimbau masyarakat untuk menjaga uang rupiah dengan baik. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan melalui semangat, cinta, bangga, dan paham rupiah. Salah satunya tentu dengan tidak merusak fisik uang, termasuk membasahinya, kata Junanto dikutip dari Kompas.com, Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Ia juga berpesan, apabila masyarakat menginginkan uang lembaran baru untuk Hari Raya Idul Fitri, BI telah menyediakan berbagai kemudahan dalam penukaran uang. Disampaikan bahwa ada lebih dari 5.000 titik penukaran uang di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa keperbankan, maupun kekas keliling Bank Indonesia untuk melakukan penukaran uang, pungkasnya, membawa bukti pemesanan penukaran dalam bentuk digital atau hasil cetak saat melakukan penukaran, membawa uang rupiah yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jenis pecahan dan tahun emisi uang, serta disusun searah. Selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!